Ada cara baru untuk menggunakan sticker di whatsapp Bukan seperti cara yang biasanya kita lakukan Pokoknya ada cara baru yang lebih keren dan unik untuk menggunakan sticker di whatsapp Video ini akan mengulasnya sampai tuntas Makanya jangan kemana-mana simak video ini sampai tuntas ya teman-teman Sticker whatsapp itu unik-unik dan asik-asik menarik Membuat interaksi chatting whatsapp kita menjadi lebih menyenangkan dan membahagiakan Dan biasanya kita klik disini Yang ini lalu memilih ini opsi yang ada disini Kalau yang ini adalah sticker biasa Sticker bawaan dari whatsapp atau dari os pada umumnya Kalau yang selanjutnya berikutnya disebelahnya ada lagi Tentu gambar bergerak ya Gambar video dengan resolusi rendah dan frame yang cukup kecil Dan sebelahnya lagi ini dia yang sering kita gunakan Sticker whatsapp Lalu setelah itu ini masih ngomongin cara konvensional Atau cara normal dan sangat biasa ya Biasanya kita akan klik disini Entah sticker yang sudah kita favoritkan Yang biasa kita comot atau kita ambil dari berbagai macam postingan di whatsapp Tinggal kita pencet lalu kita bisa favoritkan menjadi bagian dari koleksi sticker whatsapp kita Ada sticker buatan sendiri Ini yang kemarin sempat saya posting videonya Cara membuat sticker sendiri di whatsapp Kita berkreasi Kita membuat sendiri sticker di whatsapp Jadi ini adalah hasil buah karya tangan kita sendiri Kemarin sudah saya posting videonya Buat yang belum nyimak boleh nanti simak videonya Ada di atas itu linknya teman-teman Dan lain sebagainya yang ada di bawah ini Ini adalah hasil downloadan dari official sticker di whatsapp Nah yang saya maksud dengan cara lain dan cara unik adalah Kita lupakan dulu yang ada di bawah sini Kita back saja teman-teman Lalu kita menuju ke kolom pengetikan chat disini Perhatikan baik-baik ya teman-teman Ini sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun Begini teman-teman Kita menuju kolom pengetikan chat Berikutnya tinggal kita ketikan saja apapun Di kolom pengetikan sebagaimana kita mengetikan teks pada chat Seperti ini teman-teman Misalnya Biasanya kalau pagi-pagi itu kita sering banget dapat sticker Yang berhubungan dengan selamat pagi Mari ngopi Jangan lupa mandi Jangan lupa bahagia dan seterusnya Seperti itu ya teman-teman Jadi tidak perlu lagi kita klik icon sticker whatsapp Lalu mencari-cari Ketikan saja kata kunci terkait tema atau kategori tersebut Maksudnya gini Kalau kita mau posting sticker selamat pagi Maka kita ketikan kata good morning Misalnya Nah ini dia teman-teman Yang saya maksud Ketika kita mengetikan satu kata kunci terkait tema Ataupun kategori dari sticker whatsapp yang mau kita maksud Maka kolom pengetikan chat ini bisa berubah fungsi menjadi kolom pencarian sticker teman-teman Dan di samping kiri ini sudah muncul icon dari sticker whatsapp Jadi ini adalah shortcut atau jalan pintas menuju opsi-opsi pilihan-pilihan sticker yang sudah ada pada hp kita Mudah banget kan teman-teman Kolom pengetikan chat bisa difungsikan juga sebagai kolom pencarian Atau menjadi shortcut bagi kita untuk memposting sticker whatsapp Kalau saya ketikan good morning Ternyata good saja sudah menampilkan shortcut dari sticker Seperti ini teman-teman Mari kita klik karena tadi gambarnya sudah berubah dari gambar yang sebelumnya Seperti ini Ketika kita ketikan kata good Dia otomatis berubah menjadi sticker Atau mensages merekomendasikan Membuat shortcut untuk kita untuk mencari sticker terkait kata good Mari kita coba klik teman-teman Nah ini dia teman-teman Tidak perlu lagi mengarahkan jari kita ke opsi-opsi yang biasanya kita lakukan saat kita memposting sticker Cukup ketikan saja kata apa yang terkait Kata apa yang relevan Dan nyambung dengan reaksi atau ekspresi dari sticker yang sudah tersimpan di whatsapp kita Jadi kolom pengetikan chat yang bisa difungsikan sebagai kolom pencarian ini Masih sebatas mencari-cari sticker yang sudah kita download dan tersimpan di dalam hp kita teman-teman Barangkali nanti akan dikembangkan menjadi search engine atau search tools yang lebih luas lagi Semoga saja teman-teman Seperti ini ya teman-teman Saya ketikan kata good Lalu muncul icon atau shortcut menuju sticker whatsapp Dan inilah dia Yang tersimpan di hp kita sudah bisa langsung kita gunakan Tanpa berlapis-lapis lagi Kita mengeklik-klik Sebagaimana biasanya kita memposting sticker whatsapp Kita coba kata yang lain ya teman-teman Misalnya saja Hai Hai Nah ini juga muncul ya teman-teman Kata hi disini merupakan kategori dari hello atau hi atau apa kabar dan seterusnya ya Jadi dia dideteksi sebagai sticker yang sudah tersimpan di dalam whatsapp saya ini Makanya muncul shortcutnya Coba kita klik Ini dia teman-teman Ternyata gambar stickernya adalah ini Bagaimana kalau kita ganti dengan hello misalnya Oke Ternyata ada juga teman-teman Sama ya gambarnya ya Hello dan hi itu sama-sama Kalau kita ketik yang ini misalnya Hi Oh tidak muncul sama sekali teman-teman Kenapa? Karena ini adalah bahasa Indonesia teman-teman ya Jadi whatsapp itu Sebagai platform aplikasi yang berasal dari Amerika sana Memang belum terintegrasi dengan banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia Jadi masih menggunakan bahasa English American sebagai bahasa utama dari aplikasinya Maka untuk menggunakan fitur shortcut ini Pintar-pintarlah berimajinasi atau menebak-nebak dengan menggunakan bahasa Inggris Apa saja kira-kira kata clue atau keyword terkait emot atau sticker yang sudah kita simpan di dalam HP kita Hi akan muncul ini Hello akan muncul ini Atau kata yang lain misalnya Barangkali ada juga morning Nah ada nih teman-teman Yuk kita buka Kalau morning ini berhubungan dengan apa sih? Nah kayak gini teman-teman Ternyata dihubungkan dikategorisasi atau dikelompokkan sebagai sticker yang berhubungan dengan morning atau pagi Kopi dan lain sebagainya Kita coba yang lain lagi ya Teman-teman Misalnya saja Wow Kita coba lihat Oh ini dia teman-teman Sticker yang sudah tersimpan di dalam HP saya ini Juga ada kategori atau ada yang berkaitan dengan kata wow Perlu diingat sekali lagi Bahwa search tools ini Atau alat pencarian ini Hanya berguna untuk sticker yang sudah tersimpan Di dalam folder stickers di aplikasi WhatsApp kita Selain itu tidak bisa ya teman-teman Maka ada kemungkinan ketika teman-teman mencoba di HP teman-teman Kemungkinannya ya sangat berbeda dengan apa yang saya contohkan di video ini ya teman-teman Barangkali lebih luas atau bisa jadi lebih sempit Yang jelas kolom pengetikan chat di WhatsApp kita bisa kita alih fungsikan atau bisa diperbantukan untuk kita jadikan sebagai search tools atau search engine menuju shortcut yang akan mengarahkan kita ke sticker sticker yang telah tersimpan di aplikasi WhatsApp kita Begitu ya teman-teman Sangat mudah bukan Demikianlah cara baru dan unik untuk menggunakan sticker di WhatsApp Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini sampai tuntas Jangan lupa juga untuk simak video-video menarik lainnya di channel ini ya teman-teman Jangan lupa untuk simak video ini ya teman-teman